hai 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 bapak ibu saudara-saudara penonton setia di jana pahli penambah seluruh umat Kristiani di dunia ini Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam sesuai dengan waktu tonton bapak ibu saudara-saudara sebanyak 566 orang lulusan sekolah tinggi teologi STT sekolah tinggi guru huria sekolah tinggi Bible Pro diakonet nah ini mengikuti tes penerimaan calon pelayanan bihak KBP yang bertampak di seminarium sipoholon yang dilaksanakan sejak pada hari Senin sampai hari Rabu inilah kerinduan mereka untuk menjadi pelayan Tuhan di HKBP namun tidak begitu gampang menjadi pelayan di HKBP mereka harus diuji dalam beberapa hal diuji kemampuannya pengetahuan isi Alkitab pengetahuan sejarah juga diuji pengetahuan tentang perangkap-perangkap gereja HKBP aturan-peraturan konfesi RPP dogma kona semuanya ini harus diuji tidak hanya hal itu yang akan diuji terkhusus bagi calon pelayan guru huria calon pelayan Bible Pro mereka diuji juga kemampuannya untuk membawakan lagu memainkan musik dengan basic not balok buku-luku HKBP yang sudah dikenal sejak dahulu nah ini mereka berjuang untuk melewati atau untuk mengikuti proses tes pencalon mereka berjuang untuk mengikuti tes penerimaan calon pelayan HKBP inilah mereka sebanyak 566 orang mereka ada dari lulusan STT sekolah tinggi teologi untuk menjadi calon pendeta calon guru huria calon Bible Pro dan calon diakones di sini juga terlihat panitia penyelenggara tes penerimaan penerimaan calon pelayan di HKBP dari biro personal ya sepertinya ini ya dari biro personal ya mereka sudah letih dan sudah capek ini mengurusi segala keperluan perlengkapan untuk kebutuhan ujian tes penerimaan calon pelayan di HKBP semoga mereka semuanya bersemangat kalau semuanya untuk lulus mungkin tidak mungkin ya karena ini sejumlah 566 orang mereka untuk ikut tes penerimaan calon pelayan di HKBP dan Indonesia juga saat ini sedang pemberkasannya para calon PKW Negeri CPNS ini juga bukan hanya ribuan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan peserta yang mengikuti tes CPNS tapi ini bukan CPNS mereka ini adalah untuk penerimaan penerimaan calon pelayan di HKBP ah tempatnya dia mahamun lain STGH ya STT ini juga dari STT STT ya semangka eh semangka semangka semangat nah baik inilah akan naro siap disana walu dia sadok pakubasiun di HKBP yang saat ini HKBP sudah berjumlah 32 distrik ditambah satu persiapan distrik baru seraya dan mari kita doakan HKBP akan menyelengkarakan sinode agung HKBP pada tahun ini pada bulan Desember yang direncanakan mulai pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember 2024 selamat pagi Wira iya ibu diakonis Maida mohon infonya sedikit ibu ini kegiatannya dilaksanakan sejak hari hari Senin hari Senin kegiatan pada hari Senin apa yang dilaksanakan validasi data validasi data terus hari Selasa ujian tulisan ujian tulisan sudah terpasang ya semuanya ya hari ini hari Rabu wawancara wawancara listen ya ya para penguji untuk wawancara ini siapa saja pimpinan pimpinan presesnya KBP kepala Biro ya oke baik selamat kasih atas keikutan kalian untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan tes penerimaan calon pelayan di HKBP Horas selamat menikmati terima kasih 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati